Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channelnya otok kreatif sesuai sama dengan judul video jadi gua kali ini lagi ngebongkar pelampung dari Honda Beat yang di injection ini posisinya udah gua bongkar Hai permasalahannya ya sama kayak permasalahan sebelum-sebelumnya jadi indikator yang ada di panelnya dia nggak mau naik tetapi posisi e jadi gua langsung coba ke bagian pelampungnya kalau buat fit ini dia pelampungnya tuh langsung sama pompa injeksinya ya Hai nah ini soketnya sebelum kalian bongkar apa pompa injeksinya kalian buka dulu soketnya sama ada apa selang bensin itu dia ada empat kabel yang dua buat sensor yang di indikator panelnya kalau yang dua lagi itu untuk supply listrik pompa bensinnya ini gua lagi nyobain cara ngecek pelampung ini bocor apa enggak kalian masukin aja pelampungnya ke dalam bensin kalau misalnya dia ngangkat berarti pelampungnya itu enggak bocor Hai simpel sih setelah kalian coba pelampung nggak bocor bisa langsung buka aja bagian pengait pelampungnya jadi terpisah antara pelampung dan pompa injeksinya dalamnya kayak gini nih kalau dari bongkar itu jadi dia ada kayak kuningan itu ada dua buat yang nempel di pompa injeksinya kalau yang ada di bagian pelampungnya itu kayak ada konektor-konektor gitu lah jadi nanti kuningan itu nempel di konektor yang ada di situ nanti ngirim sensor ke bagian panel bed sini itu ada seberapa bongkara gampang cuma pake bantuan obeng Min aja sih jadi keadaan pengunci kayak snap ring gitu klip-klipan tinggal diconggal aja coper langsung soalnya gua videonya kurang jelas karena ini gua ngerjainnya buru-buru dan sendirian jadi ngambil gambar agak susah sih ya ini dia buat yang belum tahu cara ngecek pelampung bensin itu kayak gimana bisa cek video gue yang sebelumnya nanti gua kasih linknya di deskripsi sekarang kita lanjut ke cara penanganannya jadi setelah kalian coba dan benar kerusakannya itu pada pelampungnya bisa kalian Hai akali untuk di pelampung bensin Honda Beat Injection ini dengan cara menekuk bagian kuningan nah yang ada pada gambar ini jadi itu ada kayak kuningan tuh ada dua bagian ya di situ bisa kalian tekuk agak luar yang pertama itu aja dulu Hai nah yang kedua kalau masih masih belum bisa bisa kalian akali dengan memberikan kayak semacam ring yang bisa kalian buat dari bekas plastik seperti yang saya buat warna kuning yang ada di situ nantinya ring itu kita taruh di bagian belakang sebelum Hai klip jadi masukin ring yang kita bikin dulu baru kita klip Hai jadi intinya bagaimana caranya supaya bagian pelampung itu udah enggak oblak lagi dan kuningan yang ada di bagian full injection nya bisa atau pompa bensin bisa nempel ke bagian pelampungnya supaya bisa bekerja dengan baik Oke mungkin cukup sekian tips dari saya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh